Intro Hai anak-anak, apa kabar semuanya? How are you today? Semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya Baik, di pertemuan kemarin kita sudah membahas personal pronoun atau kata ganti Sekarang di pertemuan ini kita akan menggunakan personal pronoun untuk memperkenalkan orang lain Atau peran lebihnya kita sebut dengan introducing other Bagaimana ulasan materi introducing other? Mari kita simak keberasan di video yang lebih detail Di episode kali ini kita akan membahas materi KD 3.2 yaitu Introducing others atau memperkenalkan orang lain Ada pun indikator pencapaian kompetensi Yang pertama, mengidentifikasikan struktur teks memperkenalkan orang lain Dan yang kedua, mengisi dialog rumpang tentang memperkenalkan diri dan orang lain Nah anak-anak, pay attention to the following dialogue Perhatikanlah dialog berikut ini Hi Jessica, I would like to introduce my friend He is Dave Hi Dave, nice to meet you I'm Jessica Hi Jessica, nice to meet you too Perhatikanlah dialog yang kedua Hello Brian, she is Amber, our new classmate Halo Brian, dia adalah Amber, teman kelas kita yang baru Halo Amber, welcome to our class Halo Amber, selamat datang di kelas kita It seems to fun be your friend, Brian Nampaknya menyenangkan sekali menjadi temanmu, Brian Itu adalah contoh dialog yang kedua Mari kita beralih ke contoh dialog yang ketiga Rudy, this is my cousin Edo He is from Surabaya Rudy, ini adalah sepupuku Edo namanya Dia berasal dari kota Surabaya It is a pleasure to meet you, Edo Menyenangkan sekali bisa berjumpa denganmu, Edo Pleasure to meet you too, Rudy Senang juga berjumpa denganmu, Rudy Setelah kita menyimak secara bersama-sama Beberapa contoh dialog sederhana Dengan cara memperkenalkan diri Mari kita melarik kesimpulan Beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan Untuk memperkenalkan orang lain Yang pertama I would like to introduce my friend This is bla 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 Yang kedua I will introduce my friend His name is bla 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 Kemudian yang ketiga Let me introduce my friend This is Dan yang keempat I want to introduce my friend Perhatikan contoh teks sederhana berikut ini I would like to introduce my brother His name is Alexandra Chico You can call him Alex He is 18 years old He goes to school at SMA N1 Rembang His hobby is playing basketball He is very handsome boy He is also a good brother He likes to help me whenever I need help Nah anak-anak Sekarang cobalah gunakan salah satu ungkapan Cara memperkenalkan orang lain Yang sudah kita pelajari tadi Untuk membuat sebuah teks sederhana Memperkenalkan orang lain Gunakan juga personal pronoun Yang sudah kita pelajari di episode sebelumnya Selamat mencoba Tetap semangat balik belajar dari rumah Jaga kebersihan Jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh